Musim mudik kelebaran tahun ini tinggal hitungan minggu. Lantara itu perbaikan jalan di jalur penting di daerah terus dikebut, seperti di Nganjuk, Jawa Timur. Selain soal jalan, asap kebakaran hutan juga perlu diantisipasi pemudik. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur hari-hari terakhir ini terus menggenjot perbaikan jalan di jalur antarprovinsi yang melalui jalur Kertosono, Nganjuk, hingga Ceruban, Madiun. Sepanjang jalan ini mengalami kerusakan para sejak km 96 di Kertosono sampai km 132. Kerusakan terjadi lantaran jalur ini sering dilewati trit bermuatan besar. Sementara itu kebakaran hutan jati di sekitar jalur selatan Madiun, Surabaya, tepatnya di kawasan kecamatan Seratan Madiun, dapat mengancam keselamatan para pemudik. Inginannya peralatan yang dikerahkan membuat petugas dan warga yang ikut membantu merasa kewalahan karena api terus membesar. Demikian laporan tim Liputan Topik.